assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua jumpa lagi di channel dosen receh oke jadi pada malam hari ini saya tidak akan saya tidak buat tutorial sebetulnya tapi ada beberapa mahasiswa yang ingin video tutorialnya saya review atau saya kasih penjelasan Nah untuk kedepannya nanti mungkin tutorial untuk beberapa dasar-dasar aruslindonya nanti seperti ini kita langsung saja terlihat tutorial dari mahasiswanya oke jadi ini suaranya saya post saya matikan aja nah ini kalau kita lihat di sini dia menggunakan sensor ultrasonic saya belum tahu apa ini yang mau dibuat mahasiswanya kalau kita lihat di sini sensor ultrasonic itu ada empat pin PCC trigger echo dan grounding ini dia nah catatan pin PCC nya ini nanti dihubungan kelima polar dino grounding nya dihubungan ke pin grounding trigger echo nya nanti kita lihat ke pin mana yang dihubungan oleh mahasiswa yang ada di video ini lanjut ini masih pengenalan pin dari dia oke nah ini pin belakangnya pin grounding grounding echo trigger PCC oke ya kukunya jelek sekali nah ini dia bagian kondensernya ada dua transmitter sama resep card nah sekarang ultrasonic nya dicolokkan ke papan project board nah sekilas nah papan project board ini nah ini ada yang warna biru warna merah terus ada ABCD FGHI nah sedikit kita lihat tentang penjelasan papan project board ini kita mulai dari yang A A ini artinya Hai satu baris ini ABCD F ini ABCD ya sorry ABCD ini terhubung FGHI sampai Hai J ini juga terhubung jadi tampil contoh mahasiswa ini mencolokkan sensor ultrasonic nya ke project board maka secara otomatis ini akan terhubung semuanya ke grounding yang ke echo semua ini ke trigger semua ini ke PCC nah kalau yang disini yang merah ini secara otomatis baris ini adalah terhubung semua ini juga terhubung semua tapi ini sama ini tidak akan terhubung begitu juga dengan yang ini ini sama ini tidak terhubung atau grounding sama echo ini tidak akan terhubung kecuali satu baris ini kita lanjut lagi Hai selanjutnya dihubungkan kabel Hai ini ada kabel jumper nah kabel jumper nya dihubungkan ke pin Hai PCC Hai secara otomatis ini akan dihubungkan ke pin lima ponang ya ini mungkin dihubungkan Hai selanjutnya pin grounding kemudian ya kan Hai pin grounding dihubungkan di sebelahnya nah sedikit ini tidak akan terhubung ini tidak akan terhubung kecuali satu baris ini tubuh harusnya semuanya terhubung Hai kau ingin dengan ini tidak akan terhubung ini satu baris ini juga akan terhubung Oke kita lanjut Hai nah selanjutnya jangan colokkan pin trigger dan setengah pin trigger nah pin triggernya dihubungkan dihubungkan Hai ke pin hai 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 ke ini Arduino Arduino Uno R3 nah pin trigger dihubungkan ke pin digital tepatnya di pin digital 9 hai 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 sudah Hai lanjut tuh tangan hitam kali ya hai 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 tunggu udah cewek sebelum itu terwejo selanjutnya pin eko nah peneconya dicolokkan atau ditunjukkan nih ini pin eko nih seko hai 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 pin eko ataupun resepernya nah dia colokan sebelahnya hai oke di colokkan pelan-pelan aja mas Hai nah selanjutnya pin eko tadi akan dicolokkan ke pin digital tepatnya di sebelah pin trigger Hai nah dia mulai mencari pinnya nah ini dicolokkan kemungkinan di pin 8 digital 8 oke oke berarti bisa kita lihat di sini triggernya di sebilan ikutnya di 8 Hai selanjutnya Hai diambil Hai ini LCD Hai orang dibawa servo yang biru kecil peta Hai ada tunjukkan LCD-nya sudah dari saudara sama itu sih nah disini sedikit kenapa menggunakan itu sih satu lebih simpel yang kedua kalau kalau tidak menggunakan itu sih makan pin polar dunia semakin banyak kalau menggunakan itu sih dia hanya memakai empat pin grounding PCC CD-ACL Hai sama grounding ketepu grounding PCC tetap dulu PCC tapi kita lihat dulu dia hubungkan kemana ini Hai nah ini adalah as lupan sejenis potensio yang mengingatkan menampilkan atau mencerahkan display pada ini ada LCD Hai ini ada isinya Hai hasil integrasi terus kalau kita lihat di sini diambil dua kabel Hai maaf Hai kalau kita lihat the best kali lagi ditunjukkan grounding PCC sd-acadam sel Hai nah pin grounding dihubungkan dia ke grounding Hai syahana pengrondinya buram om oke terus pin pcc pin pcc dihubungkan ke pcc oke dihubungkan ke pin pcc mulai meraba meraba masukkan pinnya maksudnya dengan serius sekali selanjutnya pin sda dan scl atau serial data analog dan serial clock nah serial data analognya ini dihubungkan ke pin a4 atau analog 4 dan serial clocknya itu kalau di video ini dikabel hijau dihubungkan ke pin a5 oke langsung qs a4 nya oh ini a5 sorry scl dan kuningnya adalah sda di a4 oke sudah terhubung selanjutnya tinggal buat program cepatkan sedikit masih di intermezzo kenapa lcd nya tidak menyala sebentar aneh sistem sudah menyala tetap lcd tidak menyala kenapa ini mahasiswanya lupa untuk menghubungkan antara pin pcc nya ke 5 pol dan grounding nya ke grounding atau belum ada yang terhubung kardino pcc dan grounding nya mungkin nanti setelah setelah di upload ke selanjut ini koding nya ini keren software serial librares wirehardt librares 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 nah trigger dan echo tadi dihubungkan ke pin 8 dan 9 liquid kristal lcd ini adalah nama variabel nya terus alamatnya 0x12 sorry 0x27 jenisnya 16,2 white setup serial bezin 9600 atau serial budget nya 9600 pin trigger adalah output pin echo adalah input oke ini langsung ikuti saja kalau untuk pembuna oke disini nanti di baris pertama tulisannya mohammadriyosa putra baris kedua ini menyesekian dengan delay 2 detik divide moving ini adalah rumus dari sensor ultrasonic untuk menentukan jaraknya dimana durasi dimana untuk menentukan jarak adalah durasi pulse in atau jarak sama dengan durasi dibagi 2 dibagi 29,1 oke langsung kita cepatkan sedikit disini kalau kita lihat coding nya jika jarak kurang dari 15 maka LCD menampilkan informasi kurang dari 15 jika tidak untuk logo dari 15 tulisannya dekatkan tangan oke untuk LCD clear ini perintahnya adalah menghapus informasi menghapus tampilan di LCD kita coba lagi kita lihat nah ini kita lihat tadi dihubungkan ke 5 pol terus dari sini kita mulai kabel burunya dihubungkan ke 5 pol terus selanjutnya kabel biru ini nanti dihubungkan lagi ke 5 pol atau ke PCC ke jalur PCC ini yang jalurnya ini oke sisanya dihubungkan nah yang ini dia dihubungkan ke grounding sebelahnya nanti oke sudah bagus di sampingnya juga boleh dan programnya di upload atau sudah di upload ya oke sudah di upload nah kalau kita lihat disini nah seharusnya ini tadi diputar biar lebih nampak tulisannya tapi sudah terdapatkan dia pembacaan sensor dekatkan tegangan oke seperti ini sudah masuk di perintah wide looping nah ketika tangan didekatkan kurang dari 15 cm mana ini tangannya oke oke nah kurang dari 15 cm kurang dari 15 cm begitu diangkat nanti setelah diangkat tulisannya juga berubah oke mungkin sampai sini dulu jika ada yang mau ditanya silahkan tuliskan di komentar jangan lupa like dan subscribe channel dosen receh untuk kedepannya channel ini akan membahas tentang projek skripsi dan projek projek lainnya oke sampai sini dulu selamat mom 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 dekatakan untuk menikah mbak 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 mbak